Tingkat kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Langung Selatan tahun 2022 ini meningkat dibandingkan tahun 2021 lalu. Pasalnya, terhitung sejak Januari hingga Oktober, sudah ada 82 kejadian, sementara di tahun 2021 lalu, hanya 39 kejadian. Ruli Fikriansyah, Kabit Dinas Damkar Lamsel menyebutkan, kebakaran ini terjadi di macam-macam lokasi. Mulai dari rumah, kebakaran kendaraan, perusahaan, pertamini, hingga lahan kosong. Mayoritas kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik. Selain itu, Dinas Damkar setempat juga merilis layanan penyelamatan dan evakuasi hewan berbahaya, seperti sarang tawon, ular, biawak, dan lainnya. Dalam kegiatan pemadaman api dan penyelamatan ini, sudah ada 113 personel yang diterjunkan. Kendaraan, perusahaan, pertamini, lahan kosong. Terus untuk non-kebakaran, kegiatan penyelamatan, evakuasi itu berjumlah 113. Nah, itu terdiri dari evakuasi ular, lebah yang di rumah, evakuasi sapi, kucing, macam-macam ya. Itu non-kebakaran yang kami melaksanakan. Untuk tindakan preventif, kami memang tidak berhenti untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, terhadap anak-anak sekolah. Tetap kita lakukan hal-hal tersebut. Dinas Damkar setempat juga tidak henti-hentinya menyampaikan arahan terhadap masyarakat dalam penanganan pertama dan penyelamatan dalam penanggulangan bencana. Dari Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung Terima kasih telah menonton!